Halo guys, hari ini saya mau berbagi resep tentang jualan makanan saya yang saya jual di GoFood, GoFood, dan Sofifood saya jualan ini laku guys dan untungnya sampai 400% dan saya juga kasih hitungan untungnya guys di video ini saya akan buka rahasianya cara cuan saya sambil ngomong anak di video ini tolong jangan di skip ya guys agar informasi yang saya berikan tersampaikan dengan jelas dan tuntas yuk intip cara buatnya pertama-tama saya akan siapkan sayuran ini untuk isiannya guys wortelnya dibuang kulitnya lalu kita serut guys lalu kita iris kolnya guys untuk pembuatan tahu pong atau tahu kulitnya saya akan cantumkan di slide terakhir ya guys untuk hitungan modal dan untungnya bisa dilihat di samping ya guys kita siapkan untuk sambalnya guys kita pakai cabai merah, cabai rawit yang pedas dan bawang merah ini sambalnya sudah halus, sudah di blender lalu kita akan masak sampai matang sampai tanap guys lalu kasih penyedap, ini pakai garam dan penyedap sambalnya sudah tanap, kita akan masukkan kolnya guys masak kol sampai matang ya guys, sampai empuk disini kita pastikan kol yang kita masak ini matang dan empuk ya guys lalu kita tuang wortelnya guys kita aduk-aduk guys dan cek rasanya guys, ini rasanya harus kuat ya guys kuat ini maksudnya berasa penyedapnya, berasa garamnya ya guys ini saya coba wortelnya sudah untuh dan rasanya sudah pas lalu kita akan siap-siap untuk angkat guys lalu kita siapkan tahu kulit atau tahu pong untuk pembuatan tahu kulit dan tahu pong saya akan cantumkan di slide terakhir ya guys kita belah di ujungnya ini, lalu kita akan masukkan sayuran yang tadi jualan ini saya kasih harga di grapefruit, soffifood, dan gofood ini 2.500 per piece guys lalu saya ikutan promo diskon sampai 60% guys ikut promo ini banyak yang beli guys dan tetap masih banyak cuannya ini saya akan ulangi lagi lubangi tahu lalu masukkan sayuran pedasnya guys ini sudah beres guys lalu kita akan siapkan adonan untuk celupanya guys dari tepung perigu dan tepung beras semua bahan saya akan cantumkan di deskripsi ya guys ini saya kasih air tepungnya lalu kita kasih penyedap dan garam lalu diaduk-aduk kalau kurang air tambah lagi guys buat adonan ini jangan terlalu encer guys lalu kita akan siap untuk goreng ini sudah kita goreng banyak orang yang mau jualan ini guys tapi ada kesulitannya yaitu di tahu pongnya guys mereka kesulitan mencari tahu pongnya di video ini saya kasih tuntas cara buatnya dari tahu putih sampai jadi tahu pedas jelotot ini guys nah ini sudah jadi sudah kita goreng yuk kita buka isinya dijamin enak guys kita akan lanjut ke slide berikutnya yaitu cara buat tahu pong atau tahu isinya guys kita siapkan tahu kotak seperti ini lalu kita bagi dua jadi ini untungnya besar sekali ya guys satu kotak ini harganya 500 perak kita bagi dua jadi modalnya dari tahu 250 lalu kita akan goreng kita goreng sampai kulitnya tebal ya guys kita beli atau kita pilih tahu yang sudah ada rasa asinnya ya guys ini kulitnya sudah tebal guys dan siap untuk diangkat bentuknya seperti ini ya guys dia tebal kulitnya kalau enggak tebal nanti akan berantakan guys berantakan nanti isinya akan kemana-mana guys karena bocor lalu siapkan air biasa ini guys enggak dingin enggak panas celukkan tahu ke dalam air biar terendam semua tahunya lalu tunggu sampai 30 menit guys setelah itu tahu siap untuk kita olah guys seperti ini terima kasih sudah menonton masak bikin happy